selamat menikmati kembali dan selamat masak ini aku mau masak simple banget tapi ini juga enak banget ini tadi aku belinya satu ya ini aku rendam dulu si mie nya mie fancy ya teman-teman aku rendamnya itu pakai air panas supaya lebih cepat untuk masaknya oke ini aku sisihkan dulu mie nya kemudian ini mau aku masak mau aku masak sama mie nya ya teman-teman jadi ini terlalu panjang jadi aku potong menjadi dua itu kan panjang banget untuk memasaknya jangan lupa juga untuk dikupas dulu karena ini bergerigi banget buat teman-teman terima kasih yang sudah mengklik video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih selalu dukungannya semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah yang kerja di Hongkong ataupun di Taiwan juga yang lagi merantau tetap semangat kita mencari juan yang halal barokat dan bermanfaat amin ya teman-teman ini aku kupas dulu kupasnya tuh jangan terlalu bersih ya teman-teman biar ada apa ada hiasannya oke selanjutnya ini juga aku kering ya teman-teman ini aku ngeri ini yang gak terlalu bersih ya teman-teman untuk supaya tidak keras saja dan kali ini aku mau masak sama mie tadi aku tunjukkan terus majukan aku suka jadi ini aku post buat teman-teman yang mau masak seperti ini silahkan dicoba ini murah banget ya karena cuma dua bahan saja lanjut dicuci sampai bersih ya kali ini aku masaknya gak aku tunjuk ya teman-teman tapi aku steam jadi ini sudah aku cuci jadi aku motongnya seperti ini selamat menikmati untuk bubunya ini aku cincang dua sim bawang sama sedikit jahe ya teman-teman jadi ini aku cincang-cincang yang gak halis banget tapi sedikit kasar untuk bumbu tapirnya untuk bumbu oresnya jadi ini aku masukin mangkok selanjutnya juga aku tambahkan bumbu sekalian ya teman-teman ini aku pakai saus tiram dua sendok saus tiram juga setengah sendok teh gula putih nanti aku tambahkan minyak panas ya minyak panas buat mengaduknya ini setengah sendok teh gula putih lalu diaduk-aduk dan ini kita tata ini fancy nya fancy nya ini sudah aku potong-potong sudah aku tiriskan ya teman-teman sudah aku tiriskan juga aku potong supaya tidak terlalu panjang nantinya ketika dimakan terus ini atasnya baru aku taruh si oyongnya ditata kalau bisa serapin mungkin ya teman-teman disini nanti mau aku steam ini tuh seger banget cuaca juga belum terlalu dingin ya teman-teman tapi juga semilir-semilir ya hasilnya banyak banget nah tadi juga apa nih itu oyong itu banyak jadi ini tak masuk nih kb oke yuk udah disapiring guys nah untuk bumbunya tadi ya untuk bumbunya tadi itu aku tambahkan ini sudah aku tambahkan minyak ya minyak goreng panas jadi tambah nikmat banget karena ada minyaknya goreng sekalian ini aku aduk lagi bumbunya karena sudah aku campur juga dengan minyak goreng baru aku taruh di atasnya ini di atasnya oyongnya si kuaya ini nanti tuh bumbunya tuh kalau di steam akan meleleh ke bawah juga jadi jangan khawatir untuk minyak kalau nanti gimana rasanya karena ini nanti akan meleleh ke masuk ke dalam ya teman-teman jadi ini semua tak abeh nih sambil tak leleh biar semua kebagian ini nanti aku steamnya sekitar sepuluhan menit ya teman-teman sepuluhan menit itu sudah enak banget sudah mateng dan enggak kemateng teman-teman silahkan mencoba itu benar-benar segar enak banget simple juga oke lanjut saja aku rebus dulu ya ya kok rebus ya aku steam ini airnya sudah mendidih jadi tinggal aku masukkan saja ini kita steam selama 10 menit jangan langsung bisa disajikan ya teman-teman wuuu jadi seperti ini ya karena kurang suka cabai jadi enggak aku kasih cabai ya teman-teman ya selamat mencoba buat teman-teman jangan lupa juga untuk selalu dukungannya dan share-share video buat teman-teman yang lagi membutuhkan juga dan tetap semangat teman-temanku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video selamat menikmati selamat menikmati